Kak Hanti, untuk kebutuhan skincare biasanya ngabisin duit sebulan itu berapa? Aku biasanya karena aku ke dokter juga, jadi sekitar 2 juta. Itu angka yang lumayan ya. Tapi kadang ngerasa gak sih, ini tuh terlalu banyak gak ya? Atau maksudnya, angka segitu biasa aja. Karena itu emang kebutuhan ya. Biasanya kan perempuan-perempuan itu merasa skincare itu kebutuhan banget kan? Banget. Jadi aku merasa itu udah angka yang pas sih. Angka yang pas. Tapi sebetulnya kita bisa loh lebih hemat lagi. Gimana tuh? Nah, di video kali ini kita berdua bakal bahas gimana aja sih tips-tips biar kita tuh pengeluarannya, terutama buat skincare nih, yang kata Kak Santi udah kayak kebutuhan, itu bisa lebih terkontrol lagi.